Buat orang yang berpuasa, ada dua kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. Pertama, farhatun indal iftar. Kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme. Padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin. Tapi entah makin dekat maghrib, hati makin berbunga. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Ya Allah, hari ini saya laksanakan perintahmu. Saya lawan rasa nafsu. Saya tempuh lapar, haus. Saya latunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, Wafarhatun indalika irabi. Kegembiraan kedua, nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah SWT. Masuk surga, ne'mat. Bertemu Allah, jauh lebih nikmat. Bahkan, di surga ada sebuah pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu, kecuali orang yang puasa. Dan pintu itu disebut pintu royan. Babur royan. Pintu royan. Yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah.